Oktober 1945 sampai Mei 1947 merupakan masa-masa paling kelam dalam sejarah orang-orang Belanda dan orang Belanda yang lahir di Hindia Belanda atau yang sekarang adalah Indonesia sejak tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942 serta menyerahnya pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang berdasarkan perjanjian Kalijati Indonesia secara resmi dijajah oleh Jepang pendudukan tentara Jepang di Indonesia bagi orang-orang Belanda dan keturunannya merupakan bencana yang sangat besar ribuan orang Belanda dimasukkan ke dalam kem interniran para tentaranya dilucuti disiksa dan dibunuh kem interniran adalah kem konsentrasi Jepang yang didirikan untuk menahan penduduk sipil atau tawanan militer selama pendudukan Jepang di Indonesia yang berada di bawah pengawasan Jepang negeri matahari terbit itu segera melakukan perubahan untuk menghapus dominasi barat karena mereka sangat anti barat mereka anggap yang berbau barat adalah kehinaan rakyat Indonesia yang biasanya harus hormat kepada orang-orang kulit putih itu melihat secara langsung bagaimana orang-orang Belanda dibawa dan dimasukkan ke dalam kem-kem tanpa adanya perlakuan khusus apapun hal ini membuat mereka dianggap warga kelas 2 tidur di tempat ala kadarnya memasak juga beramai-ramai bahkan terkadang sengaja dibuat lapar oleh Jepang badan mereka pun kurus-kurus seperti kekurangan gizi sedangkan untuk para perwira Belanda banyak juga yang dihukum pancung oleh Jepang disinilah bangsa pribumi mulai merasa simpatik pada Jepang camp interniran ini dibedakan antara camp laki-laki dan perempuan serta anak-anak camp interniran pun menjadi cerita tersendiri ketika orang-orang Belanda menjadi miskin dan menghibah kepada warga pribumi kekurangan makanan, air, dan obat-obatan secara besar-besaran terjadi di camp tahanan sipil beberapa tahanan bertransaksi makanan dengan penduduk desa sekitar secara rahasia transaksi ini bila ketahuan dapat diganjar hukuman berat oleh penjaga camp para penghuni camp termasuk anak-anak diwajibkan untuk berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari secara bergilir seperti membersihkan sel, mengangkat batu, dan memindahkan bahan material bangunan guna keperluan pembangunan sel serta diwajibkan untuk melakukan tenko atau salam dengan membungkukkan badan dengan hidung harus menyentuh lutut setiap pagi orang Jepang memandang bahwa semua tahanannya tidak lebih dari makhluk hina yang tidak memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik Jepang berusaha mewujudkan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan kekaisarannya sehingga bangsa Asia harus dibebaskan dari budaya barat dan bangsa barat harus dihapus dari peradaban 3 tahun setelah menduduki Indonesia tepatnya tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki diboom atom oleh Amerika Serikat kabar menyerahnya Jepang disambut gembira orang-orang Belanda dan para keturunannya namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama Rakyat Indonesia bangkit dan memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 yang diwakili oleh Soekarno-Hatta Persenjataan tentara Jepang pun dilucuti oleh para pemuda sementara para tahanan Jepang yang terdiri dari orang-orang Belanda dan para keturunannya tetap ditahan